Ketika ditanya di luar topik, beginilah jadinya. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat, menyambut kembiraan. Bang Kumis Apa? Coba Bang Kumis pakai suaranya Mas Gibran di debat Jawa Press tahun 2024. Hmm? Tentang apa itu, Ken? Waktu Mas Gibran kasih kuliah Gus Muhaimin tentang pembangunan IKN. Waduh, apa nggak bahaya, Tak? Ya, nggak lah Bang Kumis, kan cuma acting dan sekedar menghibur. Oke. Saya ingat sekali, Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpang di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang nggak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus, mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Bang Kumis Apa? Coba Bang Kumis pakai suaranya tim Amin dari Partai Kebangkitan Bangsa waktu kampanye kemarin. Hmm? Yang mana, Kel? Yang katanya kalau partahnya menang di Pilpres 2024, yang punya sepeda motor bahan bakarnya gratis. Oh, yang itu. Oke, aku coba ya. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang. Gus Muhaimin di subsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Tahun 2024 yang akan datang. Anjah! Ini parah nih. Tenang, tenang. Jangan baper dan jangan lupa bahagia ya guys. Yang terhibur aku doakan. Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Amin.